Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Ditarget mampu mengurangi angka kemiskinan di Banua. Pasalnya dalam perda itu berisi tata cara dan aturan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi produktif dan mandiri. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kalsel Haji Gusti Abidin Syah saat mensosialisasikan perda nomor 4 tahun 2016 tersebut kepada para perangkat desa di pembantanan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Sabtu lalu. Warga desa pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar diharapkan dapat membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan di Banua. Upaya itu salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM di desa mereka agar bisa maju, produktif, dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakatnya. Harapan itu disampaikan anggota DPRD Kalsel Gusti Abidin Syah saat mensosialisasikan perda nomor 4 tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Menurutnya perda ini juga sebagai pedoman dan acuan agar para warga di daerah pemilihannya berlomba-lomba untuk meningkatkan, mensejahterakan, dan membangun desanya melalui SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nantinya melalui badan usaha milik desalah, masyarakat di desa bisa ikut diberdayakan dengan berbagai pelatihan keterampilan. Hal itu tentu juga akan menjadi perhatian dan pengawasan para anggota legislatif di rumah banjar melalui dinas terkait. Membangun desanya harus diimbangi dengan bagaimana SDM masyarakat. Dan salah satunya tujuannya adalah untuk melepaskan kemiskinan. Jadi dengan melalui pemberdayaan masyarakat ini, kita berharap masyarakat itu mandiri, mandiri mampu gitu. Jadi supaya masyarakat ini bisa mendukung dari desa itu sendiri. Yang kedua bagiannya adalah masyarakat pemberdayaan desa. Nah desa, bagaimana kita maksimalkan pemberdayaan desa ini? Jadi salah satunya, intinya kita melalui adanya badan usaha milik desa. Karena di sini nanti juga ada pendamping desa, yang mendampingi desa-desa tersebut. Sosialisasi perda ini menghadirkan salah satu narasumber dari mantan birokrat Muhammad Nur. Peserta yang hadir merupakan perangkat desa, pembantanan mulai dari kepala desa, Ketua RW hingga RT. Dengan harapan perda ini dapat ikut disebarluaskan secara menyeluruh. Dari Kabupaten Banjar, Deni M. Yunus, AINUS melaporkan.